Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pecinta hidroponik dan tanaman rumah Teman-teman tau dong kemangi? Atau sangat suka makan kemangi? Kali ini saya mau membagikan tips menanam kemangi di rumah biar cepat panen Tidak perlu lahan luas, tidak banyak perawatan Tapi selalu ada kalau kita butuh untuk lalapan atau untuk masak Selain menanam kemangi dari biji Kita juga bisa menanam kemangi dengan cara setek batang Di sini saya punya pohon kemangi yang sudah tua Mulai berbunga ya teman-teman Kita akan memotong batang kemangi yang belum muncul bunganya Nanti kita akan tanam lagi kemangi ini dari batangnya Teman-teman juga bisa memakai tanaman kemangi yang beli di pasar Pastikan memilih yang masih segar, daun dan batangnya Kita potong dulu batang kemangi kira-kira 2 atau 3 ruas daun seperti ini Kita bersihkan atau kita potong daun di bagian bawah untuk mengurangi penguapan dan biar akarnya cepat keluar Kita sisakan daun paling atas 2-4 daun saja Untuk menanam kemangi dari batang, kali ini kita akan menggunakan rockwool sebagai media tanam Teman-teman juga bisa memakai tanah atau segam bakar Kita siapkan wadah Kita isi air untuk membasahi rockwool Rockwoolnya sudah saya potong kecil-kecil sekitar 2,5 cm Kita tancapkan batang kemangi ke dalam rockwool Ruas bagian bawah masuk ke dalam rockwool ya teman-teman Supaya akar bisa tumbuh Teman-teman bisa menanam langsung banyak Karena cara yang kita gunakan ini tidak makan tempat Kalau sudah, kita simpan di tempat teduh kurang lebih 7 hari sampai keluar akar Air di wadah ini bisa diganti 2 atau 3 hari sekali Nah hasilnya seperti ini teman-teman Setelah 7 hari, akar kemangi akan keluar Terlihat panjang menembus rockwool atau media tanam Kita akan memindahkan tanaman kemangi ini ke tempat baru Kita akan menanam kemangi secara hidroponik Kita masukkan tanaman kemangi ke netpot Usahakan akarnya melewati lubang bawah netpot Atau menembus netpot 1 netpot diisi 1 tanaman kemangi Untuk menanam kemangi hidroponik sederhana Kita bisa memakai toples bekas yang dicat Biar tidak berlumut Tutupnya dilubangi sesuai besarnya netpot Kita isi toplesnya dengan air nutrisi Toplesnya juga kita lubangi bagian sampingnya Untuk sirkulasi udara Lalu kita masukkan netpot ke tutup toples Selain itu, kita juga bisa memakai jerigen bekas Untuk menanam kemangi hidroponik ini Kita pakai jerigen warna hitam atau jerigen yang tidak transparan Jerigennya juga dilubangi sesuai besarnya netpot Untuk cara melubangi jerigen ini Bisa teman-teman lihat di video saya yang ini Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi Atau teman-teman juga bisa membeli kit hidroponik sederhana seperti ini Tinggal pakai saja Tidak perlu melubangi lagi Kita isi jerigen dengan air nutrisi Saya memakai nutrisi abemik sayuran daun Cara lengkap membuat atau melarutkan nutrisi ini Bisa teman-teman lihat di video saya yang ini Linknya ada di deskripsi Kemudian kita masukkan netpot ke lubang jerigen Kita simpan tanaman kemangi hidroponik ini Di tempat yang terkena sinar matahari langsung 10 hari kemudian Kemangi hidroponik ini sudah mulai bercabang Dan muncul tunas baru Untuk merawat tanaman kemangi hidroponik ini Kita cukup menambahkan air nutrisi ke dalam toples atau jerigen Jika air di wadah tinggal sedikit Kita cek 3 hari sekali Tidak perlu menyiram setiap hari Dan tidak perlu tempat yang luas ya teman-teman Di video selanjutnya Saya akan bagikan cara lain menanam sayuran yang sering kita konsumsi Bisa dilakukan di rumah dengan alat sederhana Dan tidak menyita banyak waktu untuk merawatnya Silahkan subscribe dan ikuti terus channel ini Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!